Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengakui telah menembak pesawat Asian One Air PKLTF di Bandara Milawak, Distik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Jumat, 16 Februari 2024, sekitar pukul 10 WIB. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom menjelaskan penembakan dilakukan oleh pasukannya sebab berdasarkan informasi pesawat sipil tersebut mengangkut TNI Polri menuju wilayah konflik bersenjata di Intan Jaya. Jika benar, Sebi menilai perbuatan tersebut melanggar hukum humaniter internasional atau hukum perang. Maka dengan demikian kami melarang keras terhadap militer Indonesia untuk tidak mengangkut militer menggunakan pesawat sipil, kata Sebi melalui keterangan tertulis yang dibagikannya melalui pesan singkat pada Sabtu malam, 17 Februari 2024. Penembakan ini menyebabkan badan pesawat bagian kanan terkena satu tembakan dan menembus ke arah pintu belakang. Kami siap bertanggung jawab, tambahnya. Meski tidak ada korban jiwa atas penyerangan pesawat sipil tersebut, tetapi pada Sabtu pagi, 17 Februari 2024, ada kontak senjata antara TNI Polri dengan TPNP BOPM. Hingga sore pihak militer Indonesia masih melakukan siaga satu di Bandar Udara Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, ucap Sebi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!